Saudara Mahkamah Konstitusi hari ini membacakan putusan uji materi Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam putusannya, MK menolak legalisasi ganja medis dan mendorong kajian lebih dalam terkait ganja untuk alasan kesehatan. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan uji materi tentang narkotika terkait penggunaan ganja medis. Sidang putusan perkara digelar secara daring dan dapat disaksikan oleh masyarakat. Gugatan aturan penggunaan ganja medis diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafla Nurhayati yang merupakan ibu dari anak penderita selebrar palsi yang membutuhkan ganja medis. Pemohon meminta MK mengubah Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan medis. Serta menyatakan Pasal 8 Ayat 1 Inkonstitusional yang berisi larangan penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan kesehatan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Eljin Fridianto, yang saat ini berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Eljin. Apa alasan MK menolak legalisasi ganja medis? Ya, selamat siang Mersi dan juga saudara terkait dengan penolakan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan penggunaan ganja medis. Ini memang dikarenakan narkotika golongan 1. Ganja medis ini termasuk narkotika golongan 1, yang dimana ini termasuk dalam hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja dan bukan untuk terapi. Dan memang memiliki potensi yang cukup tinggi dan menyebabkan ketergantungan jika tidak diawasi. Dan maka dari itu penggunaan ganja medis ini masih dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan Mersi dan juga saudara. Mahkamah Konstitusi mengingatkan kepada seluruh warga Indonesia juga, dimengaitkan dengan beberapa negara yang sudah menggunakan ganja medis untuk proses penyembuhan suatu penyakit. Tetapi MK mengingatkan tidak semua negara ini bisa dipukul rata dengan negara-negara yang sudah menggunakan ganja medis sebagai salah satu penggunaan untuk penyembuhan suatu penyakit. Dikarenakan dari jenis dan juga mungkin proses pembuatannya dan juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di negara-negara tersebut berbeda dari negara-negara yang di luar menggunakan ganja medis sebagai salah satu untuk kepentingan kesehatan salah satunya adalah Indonesia. Dan dikatakan pemanfaatan golongan satu ini harus diukur dari kesiapan unsur-unsur yang seperti tadi sudah saya katakan mulai dari penelitian, jenis-jenis bahannya dan juga penelitian lebih lanjut. Dan memang Mahkamah Konstitusi juga mendorong kepada Kementerian Kesehatan juga untuk melakukan pengkajian lebih lanjut agar mungkin di masa mendatang ini ganja medis ini dapat digunakan untuk suatu proses penyembuhan suatu penyakit. Mersi dan juga saudara dan hingga saat ini Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap patuh terlebih dahulu terhadap peraturan yang sudah ada dikarenakan akan ada ancaman pidana yang cukup berat yang akan menghantui masyarakat jika tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada terkait dengan penggunaan ganja medis sebagai salah satu pilihan untuk kepentingan pengobatan suatu jenis penyakit. Mersi. Mahkamah Konstitusi meminta Kementerian Kesehatan melakukan penelitian ganja medis. Terima kasih Eljin Fridianto melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi.